Hai sekarang kita mau jalan berbagi uangnya karena ada amanah untuk dibagikan uang dan tetangga juga dapat di sini para lebih 30 orang ya bikinnya saya sudah pegang kawan yang lainnya saya beli untuk kursi sama juga nanti ada untuk anak-anak ini yang untuk ditetangga kawan-kawannya ayo mulai eh mana penerimanya sini enggak diadministrasi pengikut ini dari hamba Allah ya untuk boleh-boleh lauk lah ya Oke lanjut sip ini udah pergi dia mana lagi ini aja Assalamualaikum Bu ini ada rezeki untuk beli-beli anu di mana boleh beli apa lauk lah ya dari hamba Allah ya makasih Bu ya Oke kenapa ya ini ada orangnya enggak siapa siapa orangnya nih yang ini belum pulang ini ada kan ini ada kan Alhamdulillah bb ini ada titipan dari hamba Allah 100 ya tolong yang nitip juga tetangga ya kalau pulang dua orang nih pada ya 100-100 pada ya ada di hamba Allah yang ngasih oke terima kasih pada sukses jadi kalau datang di hamba Allah 100-100 ini orangnya kemana ada 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 hai 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 Waalaikumsalam Bu ini ada lebih untuk nambah-nambah buli-buli vitamin ya dari hamba Allah mana ibunya anaknya aja mungkin tidur ibunya Bu ini dari hamba Allah Mbak Tuhan mau ngasih ya saya mau ngasih ya Oke makasih Ibu ya ada ada berada ada ya Hai Hai Assalamualaikum ke-5 ini ada lagi mandi Hai nampah buli sayur ya ya dari hamba Allah ya ah Oke makasih Ibu ya Ya sukses selamat lalu ya lanjut lanjut Hai jualan apa mbak bila kis-kis Ronald ah untuk nampak-nampak beli apalah di rumah itu dari amba Allah ya Allah Tuhan Oke jangan terlalu putar-putar gini Assalamualaikum dan terlalu putar untuk beliannya dari hamba Allah untuk nampak-nampak ini Oke lanjut ini kayaknya nggak ada orangnya kemana lewatin aja ada orang aja untuk nampak-nampak buat di rumah ya Oke lanjut Bunda ini gimana orangnya ini 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 kapan dia datang karena kayaknya datang di titik sama siapa nih Assalamualaikum ah buat nampak-nampak buli sayur Oke sukses ya di rumah dalam Allah tuh kan Jakarta Assalamualaikum mana punya rumah ah Bu Alom buat nampak-nampak buli sayur di rumah yuk dah dari orang yang ngasih jenis udahlah untuk tetangga juga Oke makasih Bu ya ini ada orang di rumah ah ini enggak ada sampai kesana kan cukup kan cukup di sini tiga atau dua ada yang punya rumah Bu ah buat nama-nama beli ikan di rumah ya Bu beli ikan bantuan dari orang uang saya harus berikan juga ke orang ya kalau mau nanti kasih tetangga soalnya bukan uang saya uang orang bener ini Iya saya cuma disuruh bagi ya saya kasih tetangga dulu kalau sudah ada kasih ke orang oke lanjut ya buat beli jajan dia nih mana lagi ada ada kan ah dari orang saya disuruh bagi doang ya saya kasih tetangga lah satu rumah 100 ini bapak yang sering di YouTube Oke makasih ya ya dosa lewat saya kalau enggak dikasih tetangga disuruh orang Assalamualaikum ada punya rumah ini ada titipan lewat saya disuruh bagi kota tangga saya nih untuk nama-nama beli apalah di rumah Oke makasih ya babo ya sukses selalu ya saya siap oke sama-sama semua sehat yuk Oh dan dujung Oh ada yang punya rumah ah Bu ada titipan dari orang di ke saya disuruh kasih ke tetangga saya nih buat nambah-nambah di rumah apa beli beli apa gitu ya makasih Bu ya ya udah udah lancar semua ini ini kemana orangnya Niti Niti sama Ibu bisa nggak terima kasih Oh udah mantap nih sekolah ya ya sekolah-sekolah ini ada nggak orangnya Assalamualaikum Assalamualaikum ada yang punya rumah kasih kan mamanya bilang untuk nama-nambah apa boleh beli ikan atau apa gitu ya ya dari orang nyuruh suruh bagi ya Oke makasih ya sayang ini ada orangnya menunggu sampai ujungnya Buat nama-nama dititipkan orang ke saya tetangga kebahagiaan terima kasih ya ya makasih ya amin semuanya nyobor kamu ya ayo ayo ya ya Hai dari orang saya cuma disuruh membagi ke tetangga ah ya makasih Bu ya ya ini enggak ada orangnya mana Oh kemana dia sini berapa rumah lagi ya tuh ini ada kan Assalamualaikum Bu Pak Assalamualaikum Bu tidur kakak ya titip aja ada kakaknya Assalamualaikum Bu mana yang punya rumah nih yang punya rumah siapa ibu yang punya rumah Bu nama-nama buat buli sayur ya saya dititipkan nama orang terima kasih nah tolong kalau datang orangnya kasih juga ya tolong ya kalau datang orangnya ya iya iya terima kasih yuk ini masih ada rumah nggak di sini ini ah ibu jadi satu rumah satu ya ini rumahnya Bu ya enggak di sana dia yang di sini Assalamualaikum keluar ya orangnya ya ada Bu ini uang titipan saya cuma membagikan aja dari untuk tetangga ya mudah-mudahan lancar rezekinya amin makasih ke sini kita muter-muter tuh Assalamualaikum Bu nah ini buat tambah-tambah buli sayuran di rumah ya saya dititipkan orang supaya dibagi ke tetangga iya makasih makasih ini kan tetangga saya di sini nih oke ya makasih karena kita dikasih terbatas terbatas kelepas ada kasih makasih banyak ya Pak makasih amin doa kanya ngasih duit ya mudah-mudahan ada lagi amin Assalamualaikum Bu ini ya titipan dari ini untuk tetangga ya iya Pak oke makasih ya makasih banyak Bu ya mana lagi mudah-mudahan ada lagi ada lagi sini Bapak yang punya rumah ada nggak disini ya nggak ada nggak ada Bapak ajalah ini yang kerja disini ya buat nambah-nambah boleh terserah lah ini rokok ya oke udah akan dikasih orang jadi disuruh bagi juga makasih terima kasih Pak ya ini orangnya ada ya Assalamualaikum ah sorry Pak mengganggu saya disuruh bagi wanginya oleh teman saya untuk bagi ke tetangga saya untuk di rumah Alhamdulillah Alhamdulillah sukses selalu udah-udah udah mantap iya memang gak hidup badan sekarang udah bisa lanjut yuk 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 makasih Pak yuk yuk Alhamdulillah jadi ini juga sebagian inti beli kursi ini ini harganya 6,1 ya kemudian nanti meja meja apa disitu meja meeting disini ya besar dia panjangnya ya jadi disini nanti meja meeting panjang sini 240 ya lagi dipesan ya itu 2,5 itu kemudian sebelah juga jadi disini biasanya banyak tamu datang kesini terkadang gak muat di dalam jadi kita pakai tempat tetangga nah biar agak layak kalau ada tamu disini ini kita mau kasih apa pagar-pagar dan keramik di dalam jadi kalau ada tamu yang datang tuh gak muat di dalam nanti disini seperti itu ya 33 juta lah ini habisnya ini ya kan salam hormat buat semuanya si bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi barakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat semuanya tidak kekurangan satu apapun saat ini saya menyampaikan informasi kepada sahabatku alhamdulillah berturut-turut ya saya dapat rejeki ya dari kawan dari sahabat dari teman nah tentunya saya setelah mendapat rejeki ini selalu menyampaikan dan membagikan sesuai dengan amanah ya jadi kemarin itu saya dapat kiriman uang dari sahabat dari sumarang ya dari sumarang yang tidak mau disebut namanya yaitu hamba Allah jadi beliau itu kirim 20 juta ya beliau kirim 20 juta dan saya langsung bagi habis kawannya 20 juta kemudian saya beritahu bunda coba tanya orang yang memberi uang sahabat kita yang di sumarang boleh gak saya beli kursi akhirnya belilah kursi kawannya kursi tamu yang bagus harganya 6,1 juta kursi ini bukan buat saya tapi bagaimana kalau ada tamu yang datang sahabat saya yang datang itu dia merasa nyaman dengan kursi yang baru ini kemudian saya juga beli meja meeting panjang 240 cm atau 24 cm itu harganya 2,5 ya jadi sudah 8,4 ya ini saya bagi rata 20 juta itu ya kemudian di tetangga saya di depan rumah saya ini sering saya pakai untuk kalau ada tamu datang ya terkadang tidak muat rumah ini dan saya lihat tempatnya di sana belum ada masih belum bersih belum rapi akhirnya setelah saya hitung-hitung insya Allah dengan 3 juta ya bisa pakai keramik sudah bisa ada pagar-pagarnya ya ini juga untuk kepentingan sahabatku yang akan datang ke sini biar lebih nyaman daripada dia duduk di depan jalanan di situ ya kurang bagus di sana juga banyak dobu makanya kita rapikan ini semua dari bantuan dari sahabat kita di Semarang ya saya bagikan seperti itu kemudian saya punya anak 6 ya ada anak 6 1 di Jawa Timur titip ya 2 di di Jawa di Jawa Tengah ya kemudian 3 di Aceh saya terkadang kalau ada yang begini ya saya kirim 500 ribu per orang ya berarti 6 berarti 3 juta ya kemudian ada yang ikut sama saya ini Ibu Nur udah lama ikut sama saya terus ya tapi gak pernah dikasih gaji dan sebagainya termasuk admin jadi kurang kalah 500 berarti 1 juta kawannya nah selanjutnya kita berbagi ke tetangga jadi 1 kakak itu kita kasih 100 ribu berarti kalau 30 kakak berarti 3 juta ya ini saja sudah 3 sudah 18,4 nah kemudian kebetulan saat ini mertua juga mertua saya sakit di medan saya bilang sama bunda kasihlah 500 jadi kita kasih 500 sisalah 18,9 18,9 kemudian kemudian kebetulan kebetulan disini ada beberapa anggota peta yang sakit ada sekitar 10 orang akhirnya saya kasih juga anggota peta di wilayah sini itu satu orang 100 berarti 1 juta berarti sisa 19,9 juta eh sudah 19,9 juta nah sisa 100 ribu lah ini nah sisa 100 ribu ya 100 ribu saya kasih ke istri saya bunda untuk nambah-nambah beli sayur lah habislah 20 juta ya disini saya hanya menjalankan namanya jadi kalau ada yang ngasih ya sebeginilah saya bukan orang kaya kawan kebetulan sahabat-sahabat ini mempercayai kepada saya untuk berbagi dan ini saya juga diajari oleh sinur saya abang saya ya beliau bilang begini kalau ada kamu rejeki dek jangan sungkan-sungkan keluarkanlah keluarkanlah sedikit untuk orang lain maka rejeki akan tambah lancar baik teringat dan itu dibuktikan oleh abang saya itu dibuktikan oleh sinur saya dibuktikan semakin mengeluarkan semakin banyak yang diberikan oleh Allah dari tempat lain Alhamdulillah dan ini saya terus lakukan walaupun saya tahu ini bunda masih butuh buat kitchen set biar rapi di dalam biar tidak berserahkan itu 12.500.000 garasi di sebelah biar tidak panas tidak kehujanan kalau ada parkir motor atau mobil di situ nantinya tapi itu kita semua tunda karena apa kawan hidup ini sementara hidup ini sementara maka berusah lah semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang jujur orang yang amanah orang yang mau berbagi bukan berarti karena kaya saya ini bukan berarti karena saya kaya bukan tapi saya hanya perantara yang menyampaikan amanah dari sahabat-sahabat jadi jadi kalau begitu ada uang langsung terbagi habis jadi terkadang ada orang datang pak bunda mau minjam uang memang tidak ada terus setiap dapat rejegi itu langsung jadi memang nampas seakan-akan kami ini banyak duit ya kalau disotin gini di videoin bukan ini hanya untuk mengutuk hati mengutuk hati yang lainnya agar mau berbuat yang sama ya ini kawannya jadi Pak Saleh MPS banyak duit banyak duitnya itu akhirnya orang datang ke sini niatnya mau ngutang mau minta duit nah disini saya lebih katakan saya katakan kalau ada yang memberikan amanah seperti ini itu saya saat itu juga langsung saya bagi habis dan otomatis baik-baik dia menurut ajaran agama yang saya anut yaitu utamakan tetangga jadi ada juga banyak dari tempat lain yang minta sumbangan apa saya mau maaf kawan dalam ajaran agama yang saya anut ya khususnya yang muslim utamakan tetangga apalagi tetangga saya disini kena tinggal di perumahan subsidi makan gak makan dan sebagainya otomatis saya harus utamakan tetangga karena dia yang ada paling dekat kemudian siapa kemudian anak-anak saya yang jauh mereka juga walaupun belum maksimal membantu dan saya belum anak-anak saya ini saya masih tutupi karena di masa-masa perjuangan ini di masa-masa yang kurang baik takutnya ada apa-apa karena saya sedang berjuang memperjuangkan ekonomi dengan harapan cita-cita agar seluruh rakyat Indonesia dilibatkan sebagai investor dalam mengulur sumber daya alam agar kelak tidak ada lagi rakyat Indonesia yang miskin dan lapar di atas tanah air yang kayak ini saya ucapkan terima kasih sahabatku yang memberikan ini yang dari Semarang dan kita juga doakan semua kawan sahabat-sahabat saya yang sering membantu saya untuk kemudian diberbagi lagi kepada sahabat yang lain tolong bantu doakan kawan mudah-mudahan mereka-mereka semua sahabat kita ini ya selalu dipanjangkan umurnya ya dipanjangkan umurnya umurnya diberkahi umur yang panjang ya ya dimurahkan rejekinya diberi kesihatan selalu dan diberi kesuksesan selalu ya sekali lagi terima kasih sahabat kami yang dari Semarang yang sudah terus membantu kami ini kami masih dalam tahap perjuangan dan tak lupa juga ucapkan terima kasih kepada yang lainnya sahabat-sahabat yang lain ya yang memberi intai itu sembako dan sebagainya ya mari kita doakan juga agar dimurahkan rejekinya ya diberkahi umur yang panjang diberi selalu kesihatan dan kesuksesan demikian saudaraku sekedar informasi semoga ini ada manfaatnya dan jika ini bermanfaat tolong bantu bagikan videonya dan jangan jangan lupa subscribe channel ini agar senantiasa kita dan saudaraku mendapat informasi terupdate dari channel yang mantap ini kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKD Agamati Merdeka salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya ini rencananya mau pakai kitchen set ya biar disini rapi tidak berhamburan dan agar tempatnya lebih luas disini jadi ini dikeluarin nanti ini dikeluarin ini kemarin di cek oleh yang membuat ini semua yang bagus memang dia bilang ini dari sini ke sini ini ya sampai ke bawah sampai di bawah itu 12.500.000 tapi itu nanti belakangan nanti belakangan kalau ada rejeki jadi ini nanti garasi garasi mobil ya disini garasi mobil atau garasi motor kalau ada tamu datang ini saya hitung-hitung sekitar 20 juta tapi itu nanti kalau ada rejeki lagi ya jadi biar mobilnya teman motornya teman sahabat kalau datang disini tidak kepanasan seperti ini kawan ya terima kasih